Halo, saya Rosa. Terima kasih untuk semua pedagang yang sudah menarapkan protokol kesehatan. Semoga sehat selalu dan rezekinya bertambah banyak. 8 bulan virus corona atau COVID-19 mengganas di Indonesia ternyata tak hanya meluluh lantakan sektor bisnis layaknya perusahaan besar yang terpaksa gulung tikar hingga PHK karyawan. Namun, sektor yang lebih kecil layaknya UMKM dan pedagang di pasar tak luput terkena dampaknya. Seperti halnya ketika tim Bintang Mas Entertainment menyambangi pasar Maharta, Kota Tangerang. Giliat roda ekonomi yang tak seramai sebelum pagebluk COVID-19 jelas dirasakan. Namun, alih-alih menyalahkan virus yang menjatuhkan omset jualan, mereka justru bersyukur masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Masih bertahan hidup? Hal ini tak lain karena wujud ketaatan mereka menjalankan protokol kesehatan di pasar. Alhasil, mereka terus-menerus bersyukur dan optimis. Nama saya Ibu Nurmah Tanjung. Kekerjaan saya dagang sayur di pasar Maharta. Dagangannya cabai, bawang, somat. Biar segini juga alhamdulillah bersyukur dapat dikit-dikit, bermakan, bertahan hidup. Tapi itu wajibkan saya menjaga pertolong kesehatan. Makin lancar, biasa enggak menurun, biasa lah menurun sedikit. Tapi ya bisa dicukup-cukupkan lah, gak sih bisa. Ya Alhamdulillah masih disyukurin semuanya. Apa yang dikasih begini ya Alhamdulillah dikasih kesehatan gitu. Ya Alhamdulillah, tinggal dikejualan. Bisa bertahan ya. Terus, ngelaksanain sesuai protokol kesehatan apa aja bang? Ya, cuci tangan, jaga jarak, begitu lah. Pakai masker? Pakai masker. Ya, saya apa? Banyak 2 tahun, 3 tahunan. Tapi tetap, walaupun gimana pengaruh bang ya? Ya, mengaruh banget lah. Nah, mau jualannya. Tapi pendapatan tetap ada lah maksudnya? Ya, titik tapi bang. Ini masih percahan doang. Banyak, semoga. Baru ini cepat selesai lah. Semoga pulih kembali. Dampak pandemi COVID-19 terhadap pedagang di pasar tampaknya juga menyita empati semua kalangan. Tak peduli kalangan atas maupun bawah. Salah satu publik figur yang turut merasakannya, yakni penyanyi Rosa. Penyanyi senior ini sekaligus menyampaikan ucapan terima kasihnya terhadap pedagang yang masih taat protokol kesehatan di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Halo, saya Rosa. Terima kasih untuk semua pedagang yang sudah menerapkan protokol kesehatan. Semoga sehat selalu dan rindiknya bertambah banyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!